Kenapa sih kita harus cinta sama diri kita? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna Ya kan? Sering kita baca surahnya Diatin Lakat khalaknal insana fi ahsani takquim Sungguh manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk Kita ini Allah ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna Bentuk yang paling paripurna dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain Masya Allah, tidak ada kekurangan sedikitpun dalam diri manusia Semuanya sudah diciptakan balance Seimbang, tawazun Tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang kekurangan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Bakal Allah wa ta'ala fi kitabihil kareem A'udhu bilahi sami'il alim minasyantan rajim Yiva ayyuhal ladzina amanu Wa ta'ala fi kitabihil kareem 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 Bunya fi kitabihil kareem malam anak muda gitu ya malam anak muda muslim muslimah kenapa disimpan di malam minggu malam minggu selalu ya Alhamdulillah Rabbil Alamin ini saya badal penggantinya Ustadz Fatih Karim karena beli karena saya barukan mengisi disini belum lama ya Januari tablik akbar di sini harusnya akhirnya hari ini saya sedang di Turki Ya tapi kodar Allah acaranya dimundurkan dan weekend ini saya tidak menerima jadwal karena mau jalan-jalan bareng keluarga menghabiskan waktu dengan istri tercinta yang tak pernah weekend ini sudah sekian bulan bersama-sama dengan suaminya Hai tapi kemarin Jumat sore dari Australia Ustadz Fatih Karim WA Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz Ana bingung sekarang masih di ausi tapi ada beberapa jadwal dan Ana bingung cari penggantinya yang kira-kira pas ya beliau memang stok Ustadznya banyak karena beliau kan cinta Quran ya banyak status tapi bingung mencari pilihan yang pas KDWA nya seperti itu apakah Antum bersedia menggantikan dan Ana Sabtu Ahad dan Senin tiga borongan tiga hari Hai saya mau bilang saya ada acara nanti dibilang bohong memang ada acara ya Gombalin istri kan acara juga ya jalan-jalan pun acara cuman kalau dibilang ada agenda nggak Ustadz jadi saya mau bilang ada agenda keluarga cuman ke masa Ustadz kemudiannya keluarga gitu kan Ustadz kan milik umat gitu kan biasanya ya Ustadz ada apa berkenan menggantikan saya di beberapa hari sampai hari Senin Selasa atau Rabu kata dia eh gimana ya ya sudah karena sahabat karena teman saling membantu dalam suka dan duka beliau sedang di negeri orang dan tidak mau acaranya beliau ini digantikan dengan orang yang salah akhirnya saya mengiakan hari ini besok dengan Teh Meli Guslaw di Bintaro lalu hari Senin di Bogor dan saya mengiakan semua insyaallah diawali dengan malam hari ini dengan tema yang sebenarnya saya juga belum tahu apa ini temanya mencintai apa sih love yourself ya narsis dong enggak hahaha Masya Allah ya mencintai diri sendiri luar biasa ya teman-teman semua semoga enggak bosan dengan saya ya di malam minggu yang cerah ini kan harusnya memang gak di masjid ya gitu ya mblu ya selalu kalau di senda kelapa ini yang banyaknya akhwat terus ya kemana ikhwannya ini ya gitu ya akhwat memang Masya Allah ya luar biasa di setiap pengajian saya akhwat terus yang datang ya satu akhwatnya saya merasa bahwa memang sudah akhir zaman sekarang ya ya sudah akhir zaman dan kata Rasulullah kan penghuni neraka ini banyakan perempuan jadi antunan semua sadar Alhamdulillah ini ikhwannya pada kemana ini ya lumayan lah segini pada di masjid ya begitu ya daripada enggak sama sekali kan Alhamdulillah ya namun ketika saya mendapati jumplang ini sepersepuluhnya sepersepuluhnya akhwat kayaknya ini ya satu banding sepuluh memang seperti yang digambarkan akhir zaman ya satu banding sepuluh jadi blo ikhwan kalau antum si jomblo itu kayaknya enggak masuk akal ya ya orang stoknya banyak begini masih jomblo gimana ya kalau satu masih kurang saya ngomong doang ya baik teman-teman semua Alhamdulillah ya dengan waktu yang singkat tanpa persiapan saya akan coba mengulas materi ini love yourself Masya Allah cintai dirimu ini bukan cinta yang narsis ya ini bukan cinta yang kita berlebihan untuk mengagumi diri sendiri itu narsis itu penyakit antum tahu enggak kenapa narsis disebut penyakit karena ketika mencapai level tertentu itu sudah sangat mengganggu ya gimana cara ngeliatnya lihat aja medsosnya ya kalau kebanyakan foto selfie sampai monyong-monyong terus gitu ya sampai bosen ngelihatnya gitu ya itu berarti ada gangguan jiwa ya jadi antum patut dicurigai kalau isi Instagramnya itu semuanya orang monyong 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 senti kanan kiri gitu ya itu semuanya kayak isinya dia semuanya gitu itu memang suatu gangguan jiwa ya tapi ini beda konsepnya teman-teman semua berhubungan dengan mencintai diri sendiri ya Kenapa sih kita harus cinta sama diri kita karena Allah subhanahuwata'ala itu sudah menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna ya kan sering kita baca surahnya diatin sungguh manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk kita ini Allah ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna bentuk yang paling paripurna dibanding mahluk-mahluk Allah yang lain Masya Allah tidak ada kekurangan sedikitpun dalam diri manusia semuanya sudah diciptakan unbalance seimbang tawazun nggak ada yang kelebihan nggak ada yang kekurangan ya dan Masya Allah ya ketika kita melihat tubuh kita ini kita akan makin berdecah kagum akan amazingnya ciptaan Allah subhanahuwata'ala antum tahu nggak eh pernah dengar nggak kisahnya Pak Dahlan Iskan ya beliau ini kena penyakit jantung ya sudah agak kronis beliau berobat di Cina antum tahu di Cina kata dokter namanya dokter Benjamin Chua di tubuhnya Pak Dahlan Iskan itu ada kerusakan pembuluh darah 50 cm 50 cm rusak pembuluh darah berapa biaya pengobatannya untuk menggantikan sel pembuluh darah yang rusak 500 juta hanya untuk menggantikan pembuluh darah belum biaya obat belum biaya dokter dan sebagainya dan dia nanya dokter emang jumlah pembuluh darah yang ada pada tubuh manusia ini berapa tahu nggak teman-teman semua pembuluh darah panjangnya berapa yang ada dalam tubuh setiap manusia kalau setengah meternya itu 500 juta berarti 1 meter 1 miliar kan berapa yang ada dalam tubuh kita 200 km karena bentuknya kan gulung-gulung gitu ya melingkel-lingkel gitu kalau diulur itu panjangnya 200 km 200 km sama dengan 200 ribu meter 200 ribu kali 1 miliar berapa jangan dihitung di hp nggak cukup nolnya 200 triliun jadi dalam tubuh kita ini ada 200 triliun aset yang kadang kita nggak syukuri orang tahu juga baru sekarang kan Masya Allah itu baru pembuluh darah belum yang lain-lain Allah ciptakan tubuh kita Masya Allah ketika rambut kita ini tumbuh dengan paripat tumbuh dengan sempurna ya rambut tumbuh dengan baik dibuat sedemikian rupa setiap berapa bulan yang laki-laki dicukur ya rambut tumbuh lagi botak nih besok kalau memang keamtum umruh atau haji tahalul botak numbuh lagi rambut seperti itu tumbuhnya rambut tapi kenapa tidak di tempat yang lain antum kebayang mohon maaf kalau bulu ketiak itu seperti rambut apa kejadiannya antum kebayang kalau bulu hidung itu seperti tumbuhnya rambut antum kebayang kalau alis mata kita itu seperti rambut kan gak lucu setiap mau ngeliat begini dulu kebas alis namanya tidak seperti itu Allah ciptakan semua dalam keadaan yang sempurna dan segala macam lagi jadi kita alangkah tidak bersyukurnya kalau kita gak tahu bahwa diri kita ini sempurna dan harus disyukuri karena mohon maaf ketika saya berapa kali melihat meme pernah antum juga pun melihat ya ada seorang yang memakai kaki palsu kaki palsu tapi dia membela untuk tetap sholat berjamah di masjid ketika sholat beliau menjejarkan kaki palsunya di sampingnya tuh ikhwan kalau ada seorang tidak punya kaki dia kemana-mana pakai kaki palsu tapi tetap sholat di masjid ketika dia sholat dia simpen kaki palsunya kurang bersyukur apa kita ada orang yang mohon maaf punya keterbatasan tidak bisa melihat orang buta tapi selama 40 tahun dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamah gimana caranya dia mengulur tali dari rumahnya sampai ke masjid lalu dia meniti tali tersebut demi berangkat ke masjid itu orang buta lalu kita dimana kita yang mata kita masih sangat segar bugar ini jadi manusia ini Masya Allah jadi antum kalau tidak bersyukur itu keterlaluan sekali kenapa antum tidak bersyukur karena selalu melihat yang lebih dan lebih Pak Ustadz orang itu hidungnya mancung keluar Pak Ustadz tapi kok saya mancungnya ke dalam Pak Ustadz untung masih punya hidung ente di tempat lain juga ada orang yang tidak ada hidungnya yang tidak punya inrap pencium ada orang-orang yang kayak begitu juga lagian kadang-kadang hidung mancung ke dalam pun bisa jadi aset loh ya kita ini setiap punya kekurangan harus di manage kekurangan kita menjadi sebuah kelebihan coba mohon maaf ya kalau Rina Nose itu hidungnya mancung kira-kira terkenal apa tidak belum tentu gitu ya kalau memang kalau misalkan mohon maaf ada beberapa orang yang secara fisiknya memang kita anggap itu kekurangan tapi kalau dia sempurna mungkin tidak seterkenal sekarang ya jadi kadang-kadang Allah memberikan kita yang menurut kita itu kekurangan tapi justru itu menjadi aset buat kita seperti itu teman-teman semua ini bawa ini ya bawa notes ya boleh di HP boleh di buku boleh kalau di HP bisa nyambi sambil buat story gak apa-apa ya baik teman-teman semua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah nomor 7 boleh catat surah nomor 7 ayat 179 ini bagaimana posisi manusia ya posisi manusia itu kadang bisa lebih hebat dibanding malaikat kadang bisa lebih sesat dibanding binatang ini Allah menggambarkan Masya Allah ya di surah nomor 7 ayat 179 Allah subhanahu wa ta'ala semoga antum hafal nanti walakut zarukna li jahannama kasirun minal jinni wal ins lahum kulubun la yafqahuna biha walhum a'yunun la yubsiruna biha walhum a'zanun la yasma'una biha ya ulaiqa kal an'ami bal hum adal ulaiqa humul ghafilun surahnya nomor 7 al-a'raf ayat 179 ini ayat mendeskripsikan bagaimana manusia kata Allah subhanahu wa ta'ala walakut zarukna li jahannam dan sungguh kami telah isi neraka jahannam kasirun banyak minal jinni wal ins dari golongan jin dan manusia lahum kulubun la yafqahuna walakum kulubun la yafqahuna biha mereka punya hati manusia itu punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah walakum a'yunun la yubsiruna biha mereka punya mata diberikan mata dengan sempurna tapi tidak pernah melihat ayat-ayat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ya lalu lahum a'zanun la yasma'una biha juga punya dua telinga tapi tidak digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika kal an'ami bal hum adal mereka itu seperti hewan al-an'am itu kan hewan ternak ya mereka itu seperti hewan bal hum adal bahkan lebih sesat ya na'udzubillah Allah subhanahu wa ta'ala ini agak keras ayatnya nih ada manusia yang punya hati punya mata punya telinga tapi semua tidak digunakan untuk merenungi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka itu dikategorikan seperti halnya binatang bahkan lebih sesat tadi saya awal bilang bahwa manusia itu bisa derajatan lebih tinggi dibanding malaikat bisa derajatan lebih rendah dibanding binatang kapan dia lebih tinggi dibanding malaikat dalam kondisi seperti ini antum antuna yang hadir ini sedang posisinya bahkan lebih tinggi dibanding malaikat loh kok bisa ya Allah sedang memuji-muji kita wa zaqarahumullahu fi man indah Allah itu sedang membangga-banggakan orang yang kumpul di rumahnya Allah yasluna kitab Allah wa yata darosunahu bainahum ya majatama'a qawmin fi baitim min buyutillah kata Allah barang siapa sebuah kaum kumpul di rumahnya Allah yasluna kitab Allah membaca Qur'an wa yata darosunahu bainahum saling mempelajari diantara mereka yang pertama dapat apa illa nazalat alaihimu sakinah tidak akan diturunkan kepada mereka kecuali sakinah wa ghasyat humur rahmah ditabur-tabur rahmat disini wa hafad sumul malaikah dan malaikat sedang melindungi kita sekarang sedang menaungkan sayap-sayapnya wa zaqarahumullahu fi man indah dan Allah sedang membangga-banggakan kita dihadapan malaikat-malaikatnya jadi hari ini Allah sedang ngalamin kita memuji-muji kita dihadapan malaikat bukan dengan manusia karena status kita hari ini sekarang lebih tinggi dibanding malaikat akhwat ada pertanyaan dari disini jomblo semua ada yang udah punya suami belum? ada ya saya suka ditanya sama Umi nama istri saya kenapa banyak laki-laki termotivasi untuk ibadah karena pengen dapetin bidadari betul gak? 70 bidadari betul gak? disini ada gak cowok-cowok yang pengen kesudga kalau dapet 70 bidadari bidadari kenapa seperti itu? ya memang karena laki-laki itu tidak bisa dipungkiri ingin mendapatkan banyak pendamping itu senatullah seperti itu namun antunna semua jangan cemburu sama bidadari surga karena hari ini malam hari ini derajat antunna semua ada di atas bidadari dan membuat cemburu para bidadari kok bisa Pak Ustaz? ya bidadari inna angsyah apa? disurah al-waqiyah disurah al-waqiyah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna ajub apa? saya gak lupa ayatnya bahwa mereka itu diciptakan secara secara langsung secara otomatis secara apa ya? secara kalau kata bahasa Allah menciptakan para bidadari itu secara spontan langsung kalau menciptakan para bidadari dunia itu kan dari mulai bayi bayi kecil sampai segede gini itu semua bayi bayi proses kalau bidadari itu langsung diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa proses ditempatkan di tenda-tenda duduk di dipan-dipan tanpa ada proses perjuangan untuk mengalahkan rasa malas beribadah rasa malas mengaji rasa malas untuk tolabul ilmi Alhamdulillah Allah sampaikan kembali kita di waktu isya kita tunda isya kita sampai dengan jam 8 harap bersabar kita lanjutkan tadi sampai mana? bidadari ya bidadari ya bahwa sesungguhnya bidadari itu diciptakan secara langsung tinggal di di kemah kemah hurum maksuratun fil khiyam di kemah kemah makanya gak gak spesial banyak bidadari itu cemburu kepada wanita wanita dunia lalu selanjutnya kenapa sih kita ini harus mencintai diri kita karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan manusia sungguh sangat spesial punya dua tugas manusia di dunia ini antum semua tau ya tugas kita apa di dunia ini? di surah nomor 51 ayat 56 A'udzubillahimna shayyotanur rajim wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun ya antum kalau mau mencintai diri sendiri harus tahu dulu ya diri sendiri ini diciptakan ini untuk apa sama Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama 5156 wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua apa? wa'idhqala rabbukalil malaikati sejudu wa'idhqala rabbukalil malaikati inni jailung fil ardi khalifah ya jadi tugas manusia yang kedua setelah pertama ibadah yang kedua menjadi khalifah jadi gak main-main loh kita ini kita ini menjadi khalifah di muka bumi ini kenapa? ya karena bumi ini perlu ada yang ngurus ya di bumi ini perlu ada orang-orang yang terus menysiarkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala ya kita ini gak main-main loh tugasnya ibadah sama jadi khalifah nah jadi kalau kita tiap hari baca doa iftitah apa? inna assalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu Masya Allah itu ikrar janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala inna assalati sungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin untuk Allah subhanahu ya pahami dulu tugas definisi kita sebagai seorang mahluk baru kita bisa mencintai diri kita sendiri terus bagaimana sih cara mencintai kita yang bener tuh? cara kita mencintai diri kita ini yang bener yang pertama antum jangan menzolimi diri sendiri terutama para ikhwan ini ya saya kadang-kadang agak miris ketika ada orang memilih untuk zolim kepada dirinya sendiri padahal jelas-jelas yang dia lakukan itu menyakiti dirinya sendiri contohnya apa misalkan mohon maaf apa tuh? merokok saya mau tanya sama akhwat akhwat kalau dikasih pilihan ikhwan yang merokok dan tidak merokok milih mana? tidak merokok ada laki-laki soleh merokok ya ada laki yang salah tidak merokok milih mana? Ustaz kalau soleh gak merokok iya memang itu jebakan pertanyaannya ya gitu ya teman-teman ya ikhwan itu ini cewek aja ya suka sama laki-laki yang tidak merokok ini kita gak ngomong masalah kesehatan masalah halal haram dan sebagainya ini kesukaan perempuan ternyata istri di rumah pun lebih suka suaminya tidak merokok lalu kenapa dia tidak berani mengungkapkan? takut sama suaminya ya abis dari zaman dulu kita ini termakan oleh statement bahwa kalau gak merokok itu ban ban banci kurang jantan apalagi kurang apa sih gak gentleman gitu lah banci katanya gak merokok padahal banci taman lawang itu merokok semua gitu ya itu kan itu zulim kita gak bicara oke lah halal haram itu kan pro kontra ada sebagian yang bilang ini masih halal ya karena cuma makro saja ada yang bilang halal haram oke lah ini pro kontra tapi saya bilang apa keuntungannya merokok? gitu kan ada gak yang keuntungan merokok? oh menambah cukai negara yeh kita gak akan miskin tanpa pabrik rokok gitu ya kan membantu para petani tembakau kalau begitu kalau bahasanya kayak begitu Pak Ustadz nanti kalau pabrik rokok ditutup kita menutup pintu riski sekian puluh ribu petani tembakau di seluruh Indonesia itu jawabannya ini sama dengan pertanyaan Pak Ustadz nanti kalau kita melarang pelacuran menutup lokalisasi berapa ribu orang yang kita tutup jalan riskinya itu sama pertanyaan kayak begitu ya gitu ya jauhiri Bapak Ustadz nanti berapa juta orang pegawai bank konvensional yang akan kehilangan misalkan sama pertanyaannya kayak begitu kan ya jadi kalau anda ini ini kan hijrah ini bukan materi hijrah sebenarnya kalau kita bicara tentang kebenaran ayat-ayat Allah itu jangan dinegosiasi nanti kalau begini gimana Pak Ustadz kalau diterapkan ini bagaimana Pak Ustadz eh yang ngasih rezeki itu kan bukan perusahaan tempat kita bekerja gitu ya ini harus dipahami juga oke laki-laki tolong mulai sekarang yang hadir disini ini ada yang smoking gak masih disini ada yang merokok jadi karena akhwat ini sukanya cowok-cowok yang gak merokok apalagi jomblo kalau jomblo gak usah merokok deh makin lama dapetnya nanti jangan merokok ya apalagi yang biasa dilakukan untuk menzolimi diri sendiri kebanyakan mohon maaf begadang hati-hati kita ini gak seimbang hidup kita ya begadang sih boleh saja kalau ada perlunya ya panitia kemasjid panitia pengajian boleh begadang kalau memang ada ada perlunya tapi kalau gak ada jangan kita harus memberikan hak-hak yang ada pada tubuh kita itu masalah fisik ya jadi kita ini harus seimbang apa seimbang makannya seimbang istirahatnya seimbang olahraganya seimbang itu fisik makan istirahat olahraga bekerja itu masalah fisik semuanya harus seimbang jangan dibalik orang zaman now ini makannya banyak tapi mager gitu ya akhwat apalagi cita-cita kurus hobi ngemil apalagi benda kecil ini hari ini membuat orang banyak mager ya semuanya bisa didapati tanpa kita bergeser dari posisi tidur kita atau duduk kita ya zaman dulu kita kan kalau mau beli bakso ke depan rumah gitu ya ke depan gang beli bakso beli somai beli apa zaman now mah gak perlu cukup pakai aplikasi selesai semuanya somai online lah bakso online lah ngaji pun sampai online sekarang cari jodoh juga online nanti nikahnya juga online anaknya di download kalau begitu ya oke kita sepakat kita tidak bisa menghindari era teknologi yang membuat orang sangat mudah mendapatkan sesuatu tapi bukan berarti kita jadi mager semuanya harus bergerak juga makanya saya kadang-kadang suka pas saya kajian di kantor saya bilang pak kenapa sih kita harus rela nungguin lift sampai 10 sampai 15 menit ada sebuah kantor karyawannya banyak liftnya cuma 2 kecil-kecil kalau masuk berk udah kayak apa begitu ya akhirnya bunyi keluar lagi tapi dia lebih rela nungguin 10 menit gitu ya karena lantainya banyak banget dibanding pakai tangga kebayang gak kantum kalau olahraga tiap hari naik 20 tangga aja kurus kok gitu ya kita ini kebanyakan untuk magernya gak boleh ya kalau sayang sama diri sendiri kita harus menyeimbangkan diri kita cukup makannya cukup juga geraknya gitu ya ini sebenarnya muhasabah juga buat saya saya masih kegemukannya kata isi saya ya saya harus banyak bergerak saya ini bergerak mulut doang masalahnya dulu sih rajin olahraga sekarang karena waktu terbatas jadi yang banyak olahraga olahraga mulut sama olahraga jempol gitu ya seimbangkan makannya seimbangkan olahraganya juga seimbangkan apa seimbangkan nutrisi otak kita cukup nih dapat gizi yang baik makanan yang baik tapi otak kita ini mager gitu loh gak ngapa-ngapain disitu-situ aja gak dipakai untuk beraktivitas ini juga bahaya gitu ya bahkan kalau bercanda-bercandanya orang luar negeri itu kalau dikumpulin tuh otak manusia-manusia di seluruh dunia maka otak orang Indonesia itu paling mahal nilainya kok paling mahal iya paling mahal karena masih original gitu ya saking jarangnya dipakai gitu ya itu singgungan sebenernya ya jadi seimbangkan juga nutrisi otak kita caranya bagaimana ya tolabul ilmi rajin menuntut ilmu kayak begini kan hukumnya wajib hati-hati loh antum kalau bilang ini gak wajib salah tolabul ilmi itu bagian juga dari syariah ngaji itu wajib bro mbak si semua ngaji ini wajib jadi antum sekarang ngaji hari ini itu hanya menggugurkan kewajiban diri sendiri tidak untuk orang lain kalau fardu kifayah kan misalkan ada orang meninggal kita sholatkan selesai yang lainnya kalau ngaji tidak menggugurkan kewajiban teman-teman anda eh teh ada teman kita saya nitip absen dong pengajian gak bisa nitip absen ya pahalanya tetap ya gak bisa jadi ini harus juga digalakkan nih jangan gara-gara ada benda kecil yang orang itu jadi males ngaji ini kenapa sekarang pengajian banyak berkurang karena orang itu milih-milih sekarang ya jadi ngaji dia itu disesuaikan dengan kubutuhan sedang galau cari ustadz spesialis muasabah Ustaz Hanan Ustaz Hanani Ustaz Hanani sedang pengen berapi-api cari ceramah-ceramahnya Habib Rizik misalkan Habib Hanib gitu kan ya cari yang pengen lucu unyu-unyu gitu ya siapa siapa ya atau cari yang pengen banyak isinya gitu kan kalau buah itu daging doang Ustaz Adih Dayat misalkan kalau pengen tentang ekonomi ke Ustaz Erwandi Tarmizi atau Ustaz Syafi Antonio ngaji sekarang sesuai dengan kebutuhan kita padahal mengaji harus semuanya jangan salah pilih gitu ya karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib dari A sampai Z tentang agama kita antum semua harus harus tahu begitu ya jadi seimbangkan dalam beraktifitas tawazun namanya ingat ya makannya cukup istirahatnya cukup kerja ibadah ngaji semuanya harus seimbang gitu ya ini masalah pola makan juga kenapa hari ini kita banyak mendapati mohon maaf orang kena heart attack di usia-usia muda ini kemarin saya lucu di twitter ya ketika meninggalnya S gitu ya kan nyebutnya S ya Astag Sinclair gitu ya Pak Ustadz di twitter viral Pak Ustadz Asraf itu tidak merokok ya olahraganya rajin bahkan berlebihan gitu kan ya tapi dia meninggal di usia 40 tahun Pak Ustadz tau nggak Mao Zedong ya Mao Zedong orang Cina ya 82 tahun ya tapi dia rajin mabok hampir main perempuan main judi segala macam homer segala macam merokok juga tentunya segala macam yang jelek-jelek tapi usianya 82 tahun berarti Pak Ustadz gimana tuh kalau begitu ya saya bilang kalau mau begitu itu Nabi Nuh AS tidak merokok saya bilang tidak minum-minuman keras ya tidak main perempuan usianya 950 tahun atau lah yang deketlah Mahathir Muhammad ya beliau Perdana Menteri Malaysia usia berapa sekarang 94 tahun dia kemarin saya dengar wawancaranya Masya Allah luar biasa kata ini tips juga buat kita kenapa Dato bisa hidup sampai usia 94 tahun ini beliau ini kan pemimpin seangkatannya Pak Harto ya 94 tahun masih terlihat begitu begitu fit apa rahasianya apa jawaban beliau Masya Allah kata Mak saya dulu kenapa saya bisa sehat seperti sekarang karena saya membatasi makan jadi sebenarnya dimakan ini semuanya yang menyebabkan semua penyakit benar kata Rasul bahwa sumbernya dari perut hari ini kita memakan segala macam kata Pak Mahathir gimana kata Mak saya kalau kita sedang makan enak berhenti beda kata Mak saya kalau kata Mak saya eh kamu kalau sedang enak makan Pak Mali berhenti terusin kalau kata emaknya Mahathir Muhammad kalau sedang enak makan berhenti kenapa berhenti karena ketika Anda teruskan Anda makannya makin banyak kalau Anda makannya makin banyak perutnya makin lebar ketika perutnya makin lebar maka itu harus diisi dan Anda akan terus pengen makan banyak lagi begitu katanya ya teman-teman semua ini juga masalah buat saya juga semuanya yuk kita mulai kurangi makan dari sekarang kurangi makan kurangi makan-makan yang punya asam tinggi kita mulai makan-makan yang basah asam itu kan karbohidrat kopi susu itu ya makan-makan yang basah buah-buahan sayuran jurus sehat Rasulullah ya gitu ya sebenarnya Islam ini sudah punya banyak metode tapi jarang kita aplikasikan dalam kehidupan kita jadi tolong seimbangkan masalah itu itu bentuk kita mencintai diri diri kita dan yang terakhir teman-teman semua saya itu di request katanya 1945 sudah selesai dan tanya jawab terakhir ya bagaimana supaya kita bisa menghargai diri kita sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap diri kita harsun ala waktih harsun ala waktih itu apa namanya disiplin waktu ini penting kita kalau mencintai diri kita setelah kita hidupnya tawazun kita pun disiplin waktu ini banyak diantara kita ini nggak pernah disiplin waktunya kita kayaknya juga mungkin nggak punya rencana hidup kita ini nggak boleh nih teman-teman muda semuanya antum semua kalau mau punya tujuan punya goal ya itu harus semuanya by planning by setting saya pengen menikah 2020 apa yang anda lakukan berdoa tiap hari di masjid ya nggak bisa juga berdoa cari peluang sebar biografi hadir di pengajian tanya ustad minta ta'aruf kenalan itu usahanya oh ya Allah turunkan kepadaku ya Allah seorang suami yang soleh ya Allah yang ganteng yang tajiran orang hebat punya ya Allah please datang langsung turun kayak Mr. Bin gitu nggak bisa ikhwan pengen dapat makan ya Allah aku pengen dapat makanan enak ya Allah terus di masjid juga nggak bisa kenapa Umar mengusir ada seorang ibadah tiap hari ke masjid sholat ngaji zikir dia bingung ditanya wahai saudara yang anda lakukan tiap hari sholat zikir tilawati Alquran lalu anda makan dari mana kata si laki-laki itu aku mengharapkan belas kasih jamaah yang datang diusir sama Umar keluar keluar bukan begini seorang muslim memang kita doa ya sholat zikir itu memang wajib tapi mencari nafkah itu pun hukumnya wajib bahkan satu dinar yang kita nafkahi untuk keluarga kita itu nilainya lebih besar dibanding pahla jihati masya Allah kerja ini nggak main-main makanya nggak boleh nggak boleh mager disiplin ya kita harus straight to the time jadi kita harsun ala wakti jadi buat planning suatu tujuan itu kamu harus benar-benar disiplin saya pengen sekarang hijrah ini hijrah ekonominya hijrah pakaiannya hijrah cara hidupnya semua harus disusun kamu dengar rapi saya pengen memperbaiki ibadah saya kalau buat tujuan cita-cita itu jangan terlalu global pokoknya 2020 ini saya pengen berubah ibadah saya menjadi lebih baik itu terlalu global anda harus punya tujuan yang lebih konkret kalau saya pribadi dulu zaman muda itu kalau punya tujuan ditulis di kertas ya Allah tahun ini saya pengen naikin level tahajud saya yang biasanya itu 2 plus 1 saya mau naikin sekarang 4 plus 3 tahun depan 6 plus 3 tahun 8 8 plus 3 selesai tahajudnya tahun selanjutnya baru ngapain lagi tambah ke yang lain tambah duhanya ya kiamul lail sudah duha sudah tilawatil quran dimulai dengan 1 lembar sehari tahun ini pokoknya punya target minimal baca quran 1 lembar 1 hari terus selamat setahun tahun depan naikin lagi targetnya 2 lembar tahun depan terus 3 lembar sampai 1 juz sudah itu sudah selesai baru target untuk menghafal kalau begitu caranya kita bisa mencapai tujuan kita tujuan kamu apa? menghafal al quran apa yang kamu lakukan? belum ada pokoknya niat aja pengen nafal quran gak bisa Allah mencatat niat sebagai sebuah kebaikan setelah diiringi sama ikhtiar kan udah niat pak ustad iya tapi pakai ikhtiar sudah ikhtiar apa? kalau antum ikhtiarnya sudah tapi gak hafal-hapal juga dapat pahalanya kalau cuma niat doang yang dicatat pahala niat aja gitu ya biasa kan kita ini kalau punya planning punya rencana tujuan itu harus ada actionnya dan dievaluasi ini repotnya kalau untuk diri pribadi kadang-kadang susah evaluasi kita kalau perusahaan kan ada atasan kita kalau kita siap evaluasi minta orang lain yang evaluasi orang tua saudara atau teman atau kalau memang gak ada diri kita sendiri dan disiplin ketika kita hari ini gak tahajud kita harus menghukum diri kita pernah gak? anda semua lolos gak tahajud hari ini menghukum diri caranya bagaimana? pokoknya setiap saya gak tahajud saya harus membayar dengan satu jus baca quran Masya Allah disiplin itu kalau saya gak tahajud saya harus sedekah 50 ribu hari ini begitu ya jadi kita harus buat planning yang benar-benar teratur supaya apa? supaya tercapai tujuan hidup kita baik teman-teman semua karena waktunya sangat singkat tidak mengejar banyak ini masih banyak banget materinya tapi karena waktunya sudah terbatas baik teman-teman semua kalau kajian singkat itu gak enak sebenarnya saya biasa mengupas materi itu satu jam setengah sampai dua jam tapi karena ini terbatas sekali waktunya semoga tidak mengurangi keberkahan kita di malam hari ini terima kasih atas teman-teman semua walaupun saya hanya menjadi akar eh hanya menjadi akar betul ya tak ada rotan akar pun jadi tapi semoga akarnya ini akar yang menghunjam ke bumi asluha sabit begitu bahasa Al-Qurannya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita awali dengan membaca umul Quran Al-Fatiha 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah